Mohon maaf, editornya males bikin intro, jadi gini aja ya intronya. Untuk membuat video-video tutorial bermanfaat seperti ini, nah bagi kalian para pelajar yang sedang bingung cara mengirim tugas melalui link Google Drive, kalian telah menemukan video yang tepat. Nah di video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk mengirim tugas dengan link Google Drive, lantas bagaimana caranya, berikut saya akan berikan tutorialnya. Nah langkah pertama adalah kalian buka aplikasi Google Drive yang ada di hp kalian, kemudian kalian klik icon tambah ini, lalu pilih upload. Nah kalian pilih mau upload file yang seperti apa, nah disini saya mau mengirim file dengan format word yang tersimpan di penyimpanan internal. Nah kalian pilih strip 3 ini, lalu pilih manager file. Nah disini saya akan mengirim tugas yang ini. Nah untuk melihat file yang di upload kalian klik icon strip 3 ini, lalu pilih terbaru. Lalu klik upload ini, nah tunggu proses upload sampai selesai. Nah jika sudah terupload, kalian klik icon titik 3 ini, kemudian kalian aktifkan berbagi link. Sampai muncul tulisan berbagi link diaktifkan. Nah kemudian kalian klik icon titik 3 ini lagi. Nah jika sudah terdapat berbagi link aktif ini, kalian klik salin link. Nah link Google Drive telah berhasil dibuat. Misalnya saya mau mengirim tugas ke WhatsApp, saya akan kirim ke ini, lalu kirim. Nah link Google Drive telah berhasil kita buat. Mudah bukan caranya. Oke guys terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye. Bye bye.